Hai Capricorn, pada kali ini kita akan melakukan rindingan dengan tema Peruntungan kamu Maret 2023, bisa resonate, bisa tidak, silakan cek sun moon and rising untuk kecocokan energi kamu Rindingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu Silakan cek sun moon and rising untuk kecocokan energi kamu Oke Capricorn, melalui tebaran ini tampaknya sepertinya kamu sudah menghadapi dilema di mana kamu memiliki fungsi ganda Misalnya kamu sebagai kepala keluarga, kamu sebagai orang tua atau apapun itu, kamu harus menjalani proses itu sendirian tanpa bantuan dari siapapun Kamu harus mencari finansial sendiri, kamu harus bekerja sendiri, kamu harus mengurus rumah sendiri, kamu harus mengurus pekerjaan kamu sendiri Nah disini dah yang menyebabkan mentar kamu menjadi down, kamu membutuhkan teman di mana kamu bisa sharing, di mana kamu bisa menceritakan isi hati kamu Kamu ingin sedikit memberikan waktu untuk diri kamu sendiri, kamu ingin enjoy terhadap diri kamu sendiri Terkadang kamu iri melihat orang-orang di sekitarnya atau di sekitar kamu yang bisa memiliki finansial lebih untuk memanjakan diri mereka Tapi disini kamu hanya ingin sedikit lebih finansial dalam artinya tanda kutip untuk memanjakan diri kamu Karena semua yang kamu upayakan, semua yang kamu usahakan selama ini hanya untuk orang lain atau untuk menghidupi orang lain Bisa itu keluarga kamu, bisa itu adik kamu atau siapapun itu Di mana kamu sudah mulai, bukan jenuh sih, tapi kamu sudah mulai lelah Kamu sudah ingin sedikit dibantu, kamu merasa benar-benar Entah kamu benar-benar sudah jatuh, kamu benar-benar sudah hopeless, kamu benar-benar sudah lelah Di mana kamu ingin beristirahat sejenak dari situasi ini Dari kartu ini sepertinya tampaknya tidak ada yang bisa membantu kamu Walaupun ada yang bisa meringankan beban kamu, itu hanya untuk mereka sendiri Bukan untuk membantu kamu Itu untuk diri mereka sendiri Kamu ingin sedikit memberikan waktu atau kamu membutuhkan teman hidup Di mana kamu bisa bercerita, di mana kamu bisa meluangkan semua isi hati kamu Di sini ada de emperor, kamu benar-benar membutuhkan orang yang benar-benar bijaksana Melihat situasi ini, tidak menyalahkan kamu dan tidak hanya mendengarkan kamu Tapi memberikan jalan keluar yang utuh untuk permasalahan kamu Karena orang-orang yang ada di sekitar kamu, baik keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu Sebenarnya hanya memanfaatkan kamu sampai kamu merasa lelah, kamu merasa jenuh sendiri Dan kamu merasa tidak sanggup lagi bertahan dengan situasi kamu yang Di sini ada air of coins Di sini sepertinya tampaknya kamu sudah benar-benar berdarah darah Baik kaki kamu, tangan kamu, bahkan hingga ke hati kamu Kamu ingin ditolong, kamu ingin, kamu membutuhkan pertolongan baik segi emosional, fisik Atau apapun itu intinya adalah kamu ingin merasa sehat, kamu ingin keluar dari situasi ini Di sini ada as your angel, kita ambil oracle cardnya Di sini ada big happy changes You are ready Let go Choose new direction Di sini kita mulai dengan as your angel Di sini untuk keluar dari proses dilema kamu Kamu sebaiknya mendekatkan diri sama yang di atas Untuk mempertanyakan atau untuk mencurahkan semua isi hati kamu Karena orang-orang di sekitar kamu tampaknya tidak ada orang yang tepat Yang benar-benar bisa menjadi geluh kesahmu Dengan as your angel ini kamu mendekatkan diri Paling tidak bisa meringankan beban kamu Bisa membuat kamu sedikit relax Sehingga jalan keluar itu bisa kamu temukan Di sini ada big happy changes Dengan adanya choose a new direction Kita mulai dari choose a new direction Di sini ketika kamu berani mengambil keputusan Kamu berani berkata tidak untuk orang-orang di sekitar kamu Percayalah akan ada perubahan-perubahan besar yang membawa kebahagiaan dalam hidup kamu Apa yang seharusnya pergi Biarkan dia pergi Dan apa yang seharusnya datang Biarkan datang Kamu harus bersiap dengan segala kemungkinan terbaik Atau kesempatan-kesempatan terbaik yang akan datang kepada kamu Karena tampaknya situasi kamu benar-benar dilema Situasi kamu benar-benar Kamu tidak mengetahui arah tujuan kamu Kamu kehilangan arah tujuan Seharusnya bagaimana Karena tidak ada yang memberikan petunjuk terhadap diri kamu Di sini kamu harus memberanikan diri untuk mengambil langkah baru Untuk perubahan yang jauh lebih besar dan membawa kebahagiaan Katakan tidak untuk orang-orang yang memanfaatkan kamu Baik itu keluarga kamu atau teman-teman dekat kamu Katakan tidak Karena dengan kata tidak inilah langkah awal untuk perubahan Ada in the near future Ada opportunity Ada romance Ada within the next few months Karena temanya peruntungan yang akan kamu dapatkan adalah Dalam waktu beberapa bulan ke depan Kamu akan mendapatkan kesempatan-kesempatan Yang bisa mengubah situasi kamu Mungkin selama ini kamu tidak pernah memanjakan diri kamu Yang seperti saya ceritakan tadi Sehingga muncul rasa iri terhadap diri kamu sendiri Terhadap orang-orang di sekitar kamu Kok bisa ya mereka memiliki waktu lebih Memiliki cuan lebih untuk memanjakan diri mereka sendiri Bahkan untuk kehidupan romantika kamu Relationship kamu Kamu tidak memiliki peluang sama sekali Atau bahkan kamu tidak diberikan kesempatan sama sekali Oleh semesta untuk Benar-benar memperdayakan diri kamu sendiri Tapi jangan khawatir Dengan adanya kesempatan yang akan datang Dalam beberapa bulan ke depan Kamu akan bertemu dengan orang-orang Yang bisa membuat kamu bahagia Yang paling tidak bisa mengakurasi Atau bisa membantu kamu Kembali mengingat rasa bahagia Yang selama ini kamu lupakan Akibat terlalu menyenangkan orang lain Atau terlalu mudah kasihan dengan orang lain Sehingga diri kamu sendiri Lupa untuk kamu kasihan Sini ada perfect timing Ada year from now Jadi jangan khawatir Akan ada waktu yang benar-benar Sempurna Waktu yang benar-benar tepat Setahun dari sekarang Untuk keluar dari situasi ini Akan datang orang-orang baru Yang bisa membantu kamu Yang bisa mengingatkan kamu Dengan bahagia-bahagia kamu Di masa kecil Karena kamu hanya merasakan kebahagiaan itu Pada waktu masa kecil Setelah proses dewasa Atau ketika kamu dewasa Banyak bantang menjawab Yang dilimpahkan kepada kamu Tapi dengan berkata tidak Dengan orang-orang di sekitar kamu Yang hanya memanfaatkan kamu Sehingga kamu merasa terpuruk Tenangnya Ketika kamu merasa Ketika kamu berhasil Berkata tidak Akan ada perubahan besar Yang membawa kebahagiaan Dalam hidup kamu Komunikasikan dengan jelas Dengan orang-orang di sekitar kamu Bahwa kamu sudah tidak ingin Menjadi tulang punggung lagi Kamu sudah tidak ingin Atau kamu ingin menjadi Diri kamu sendiri Atau kamu ingin dibantu Kamu ingin dibantu Atau kamu ingin Dibantu Dikurangi beban-beban Yang ada di pikiran kamu Atau ada di pindah kamu Karena kamu butuh pertolongan Kamu membutuhkan orang Yang benar-benar bisa Membantu kamu keluar dari situasi ini Sebelum kamu membunuh diri kamu Dalam artian tanda kutip Kamu membunuh diri kamu sendiri Oleh beban-beban yang semakin berat Semakin hari Semakin berat Tanpa bantuan oleh siapapun Kuncinya adalah Ask your angel Dekatkan diri Sama yang emang kuasa Maka Paling tidak Perasaan Perasaan terberat Atau beban-beban berat Bisa diringankan Jika resonate Silahkan tinggalkan komen Di kolom komentar Terima kasih Capricorn Terima kasih